Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, rugi. Siapa yang sama dengan kemarin, rugi. Siapa yang beruntung, yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Anda tidak perlu tengok kiri kanan. Sonoh-sonoh. Lihat saya, 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 saya. Saya tanya Anda, apakah Anda sekarang merasa sudah untung apa rugi? Anda merasa saat ini Anda sudah untung apa masih rugi? Beneran? Serius? Contoh yang gampang, jawab dengan jujur. Ketika Anda dulu masih perawat, Anda dulu masih perjaka, saat itu hidup Anda masih numpang sama orang tua. Kalau sholat, yang dibaca surat naon. Naon? Kul hu, kul ya, in na'ah. Dikawinin punya suami, dikawinin punya bini, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil, baju ungu, baju koneng, baju hijau, baju berum, baju hidung. Dia pengen beli baju, kaya apa, duitnya ada. Dia pengen jajan makanan, kaya apa, duitnya ada. Jawab dengan jujur. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat, ngu dibaca surat naon. Untung rugi tau. Masa dari muda sampai emak-emak sampai nenek-nenek kuluhu. Malaikat bosen. Bu. Di dalam Bani Israel, ayat pertama. Subhanalladhi asro biabdihi layla. Maha suci Allah. Yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian malam. Bu. Subhana ini, para ahli tafsir mengatakan ini adalah kalimat ta'ajub. Kenapa disebut kalimat ta'ajub? Karena peristiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan setelah kata subhanahu wa ta'ala membuat kita ta'ajub. Peristiwa yang belum pernah terjadi, tidak akan terjadi lagi. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Besar kita, Muhammad s.a.w. Sekarang lihat hikmahnya. Kenapa kalimat ini dipertaruhkan kesucian dirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Subhana aku yang mahasuci. Karena hikmahnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menolak pendapat musrikin kures yang tidak percaya bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah. Subhana aku mahasuci. Tidak bakalan mengutus seorang nabi, seorang rasul yang pembohong. Karena mereka mengatakan Muhammad usta, Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir, Muhammad gila, dan seterusnya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mempertaruhkan kesucian dirinya. Aku yang mahasuci. Jadi penolakan dari Allah. Bahwa aku yang mahasuci. Tidak bakal mengutus seorang nabi, seorang rasul yang pendusta. Subhanalladhi asro. Perjalanan di waktu malam. Diabdihi seorang hamba. Minal masjidil haram. Mana masjidil haram? Silahkan anda buka surat Ali Imran 96. Buka. Ayo baca. Buka. Punya hape jangan buat ngosip. Baca Quran. Sok. Sok. Ali Imran 96. Buka. Siapa yang udah ketemu? Baca. 96. Tuntan cik. Maik na cik. Mangat. Tu cik. Mangat. Sok. Aduzubillahiminashyawdanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awala bayitim mudi'alin nasilalladhi bibakkata mubarakawahudan lil'alamin. Inna awala bayitim mudi'alin nasilalladhi bibakkata mubarakawahudan lil'alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah. Linus buat manusia. Dibakkata yang ada di kota bakah. Mubarakan diberkahi sekelilingnya. Petunjuk bagi segenap alam. Bu. Dilapisan langit yang kedua ada yang disebut dengan bayitul makmur. Tempat towaknya malaikat setiap saat. Dengan ayat ini sangat jelas buat kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan malaikatnya untuk membangun ka'bah Yang letaknya persis di bawah bayitul makmur. Tempat towaknya manusia setiap saat. Jadi dalam Ali Imran 96 jelas. Bahwa yang pertama membangun ka'bah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan malaikat. Jelas bu. Dimana dibakkata di kota bakah. Di Quran dikatakan bakah. Kenapa orang tebet bilang makkah. Kenapa mulut kita kalau sudah tua kayak begini. Ngorobahnya susah. So. Ada orang Jawa ngaji. Gurunya orang tebet. Kata ustazahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata orang Jawa. Ngalamin. Sudah pulak balik. Sudah pulak balik. Suruh alamin. Ngalamin mulu. Ustazahnya capek. Ya udah bu. Mau ngalamin. Ngalamin dah. Daripada kagak ngalamin. Ngalamin. So. Ada jamaah datang dari Ciamis. Dari Tasik. Gurunya orang tebet. Kata gurunya. Kaipatak puruna. Jekurang Ciamis teh. Kaipatak puruna. Ceblek. Contoh. Puntan. Lidah sulit untuk merubahnya. Ibu ketemu orang. Belum pernah ketemu. Ngobrol. 10 menit. 15 menit. Saya jamin. Anda tahu. Dia asalnya. Dari mana. Dari Betawi. Dari Jawa. Beda kan. Contoh. Saya. Punya ipar. Di tanah abang. Karena kebetulan. Suami saya robet. Romongan. Betawi. Jadi. Suami saya. Cucunya Kongni. Bayatul Mugni. Ibu tahu kan. Gata Subroto. Yang seberang Satria Mandala. Nah. Jadi. Kongni. Bayatul Mugni. Saya. Itu cucunya. Kongni. Suami saya. Jadi. Masya Allah. Kita punya saudara sepupu. Istrinya. Orang Magelang. Kalau orang. Manggil saya. KDD. CDD. BDD. Mamah DDD. Ipar saya. Manggil KDD. Tuk. Berasa. Di hati gue. Pedahal di tanah abang. Sudah 40 tahun. Maksud saya. Apa? Lidah. Orang. Apa. Hikmah. Yang kita ambil. Kalau ada orang salah ngomong. Gara-gara logat. Bicara dia. Yang sulit dirubahnya. Kita jangan marah. Jelas bu. Bibak kata. Mubarokan diberkahi. Bagaimana gak berkah. Bu. Mekah yang gersang. Apa buah-buahan yang tidak ada. Apa sayur-mayur yang tidak ada. Kalau anda pergi ke Mekahnya sekarang mah. Gak masalah. Coba anda tahun 70-an. Dulu. Tahun 70-an itu. Musim mini sakita. Kalau anda yang seumur-umur saya. Yang lahir tahun 50-an. Model mini teh. Tahun 70. 6-7. 6-8. 7-7. Jadi rok panjang kita. Sama dengan celana dalam. Celana kolor. Tapi tangannya panjang. Maka dulu. Pramugara. Pramugari haji itu. Tidak boleh pakai baju muslim. Yang diuntungkan. Kita. Mahasiswa. Mahasiswi AINC. Putat. Menggantikan mereka. Berangkat haji. Tiap tahun. Jadi tahu dari tahun 70-an. Bagaimana. Perkembangan Mekah. Gersang. Luar biasa. Masya Allah. Tapi berkah. Apa yang tidak ada. Sayuran. Buah-buahan. Makanya sebuat saya aneh. Kalau ada orang berangkat ke Mekah. Bawa mie. Bawa sambal. Bawa sambal. Wul. Dibungkus. Maka plastik. Di uwal-uwal. Maka mukena. Dijedah. Dilempar-lempar. Kopernya. Mejret. Sambalnya. Mukenanya. Bau terasi. Di sana. Saga lagi. Ayak. Teri. Ikan. Sepat. Sok. Jeng. Kol. Ayak. Petek. Ayak. Masya Allah. Luar biasa. Berkah. Termasuk buah delima. Di kita banyak tetangga yang celamitan. Tetangga delimanya berbuah. Oh. Jangan di kemana-manain ya. Bulan besok mantu saya nuju bulan. Karena kebanyakan koret ogah beli. Yang ketawa ngaku. Di Mekah masuk. Dijedah. Di Mina. Di Arapah. Delima segede-gede kil. Ada yang hijau. Ada yang keputih-putihan. Ada yang merah keungunguan. Bu. Kalau yang kecil lima real. Yang gede tujuh setengah real. Kalau beli tiga. Dua puluh real. Sekilo enam belas real. Ya iyalah gue baru pulang dua hari. Masya Allah bu. Delima di kita. Digigit. Ada bijinya. Delima di sana. Digigit. Tidak ada bijinya. Saking barokahnya Mekah. Apalagi sekarang. Dulu. Dalam satu tahun. Paling turun hujan. Dua kali. Tiga kali. Masya Allah. Sekarang hampir tiap hari. Pegunungan di Mekah. Sudah hijau. Roya-royo. Anda berangkatlah. Ke Arafah. Anda berangkatlah. Berangkatlah. Ke Jeddah. Anda berangkatlah. Ke mana. Ke. Ke. Ke Tanim. Sudah pada numbuh rumput. Alang-alang. Menggenang air. Sudah berubah. Kenapa? Tanda kiamat. Semakin dekat. Luar biasa. Dulu mana aja. Kebanjiran jarang. Sekarang banjir. Nah. Berangkat. Wahudan lil'alamin. Petunjuk bagi sekenap alam. Ada yang bilang. Bukankah yang pertama. Membangun Kaabah Nabi Ibrahim. Bukan. Nabi Ibrahim. Bukan yang membangun Kaabah. Tapi merenovasi Kaabah. Anda buka. Al-Baqarah. Satu dua tujuh. So. Ibu tahu so. So. Al-Baqarah seratus dua tujuh. So. Siapa yang udah dapat? Mangak. Al-Baqarah. Seratus dua puluh tujuh. Mangak cu. Bah dia cu. Ada? Ada. Mangak. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa idhiyarfa'u ibrahimul qwa'idha minal bayti wa isma'il. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idhiyarfa'u ibrahimul qwa'idha minal bayti wa isma'il. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ibu. Dan ingatlah. Ketika Ibrahim yarpak meninggikan qabah. Anda lihat. Tidak dikatakan oleh Allah Ibrahim membangun qabah. Karena bukan yang membangun. Meninggikan. Artinya merenovasi qabah. Peristiwa ini terjadi 3600 tahun yang lampau. Qabah yang tadi dalam Ali Imran 96. Dibangun oleh Allah memerintahkan malaikat. Bu. Datang banjir bandang. Kalau sekarang namanya tsunami. Di zaman Nabi Nuh. Hancur nih qabah. Nganyut semuanya. Dengan benda yang lain. Tapi fondasinya masih ada. Maka dalam ayat ini. Allah mengatakan. Wa idhiyarfa'u ibrahimul qwa'idha minal bayti wa isma'il. Dan ingatlah. Ketika Ibrahim yarpak meninggikan qabah. Dengan putranya Ismail. Artinya yang namanya meninggikan fondasinya sudah ada. Tinggal ngerenovasi. Jelas bu. Ini rumah ibadah yang pertama yang ada di muka bumi. 3600 tahun yang lampau. Direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Dengan putranya Ismail. Nah kita lihat sejarah. Ketika Ismail lahir ke alam dunia. Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan ke Palestine. Perjalanan dua bulan. Tapi. Kedekatan ayah dengan anak getak akrab. Sehingga dalam ayat ini Allah berfirman. Ketika Ibrahim merenovasi qabah. Dengan putranya Ismail. Apa hikmah yang diambil. Allah mengajarkan kepada kita. Keluarga harus akur. Harus saling tolong menolong. Bantu membantu. Buktinya. Merenovasi qabah saja. Ibrahim dengan Ismail. Jadi kita ambil hikmah. Yang namanya qabah. Pojokannya barat laut. Barat daya. Timur laut. Dan tenggara. Kenapa. Para ahli mengatakan. Kalau ada bangunan. Yang dibangun pojokannya. Barat laut. Barat daya. Timur laut. Dan tenggara. Ini kuat. Luar biasa. Buktinya. Di zaman Nabi Nuh. Kena tsunami. Hanya atasnya yang rusak. Pondasinya gak hilang. Apa hikmah yang kita ambil. Ketika kita sudah mengucapkan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Datang godaan dari arah. Mana pun tetap mantap dan kuat. Jangan ibu. Diiming-imingi. Imi sedus. Diiming-imingi duit 10 juta. Diiming-imingi. Biar bisa berobat. Langsung tergoyakkan iman kita. Gambarannya. Hikmahnya. Dari Allah. Kenapa Ka'bah fondasinya disitu. Artinya kalau kita sudah mengucapkan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sampai datang kematian sekalipun. Jangan berubah sikap. Banyak sekarang. Konon kalau lihat Youtube. Yang kena musibah di Cianjur aja. Banyak yang tergoyah. Gara-gara dibantu. Bantuan manusia. Berapa banyak sih bantuan manusia. Tapi kita bersyukur dengan nikmat. Yang Allah diberikan kepada kita. Yang tiada terhitung banyaknya. Makanya hidup selalu banyak bersyukur. Bu. Yang namanya Ka'bah. Panjangnya 12 meter. Lebarnya 10,1 meter. Tingginya 16 meter. Yang namanya Ka'bah menghadap ke semua arah. Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Apa simbolnya? Kenapa kotak seperti ini? Ukurannya sama tiap permukaan? Allah seolah-olah bilang. Wahai hambaku. Datang dari arah manapun kalian. Memenuhi undanganku. Akan aku terima. Selama engkau membawa bekal. Sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Anda buka surat Al-Hajj ayat 27. Al-Hajj 27. Sok. Ayat itu ayat. Al-Hajj 27. Sudah ada yang dapat? Manga. Tuh Ucuk. Kalau Ucuk udah baca, ketemu. Jangan dibaca dua kali kasih tetangganya. A'udzubillahiminasyultunmurrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasibil hadzi ya'atuka rizalan wa'ala kulli domiriyya'atina min kulli fazzi amika. Wa'adzin fin nasibil hadzi ya'atuka rizalan ala kulli domiriyya'atina min kulli fazzi amika. Kata Allah Ibrahim, kumandangkan kepada segenap manusia agar mereka datang berkunjung ke rumahku. Pasti mereka datang berkunjung ke rumahku di tempat yang jauh menaiki unta yang kurus dengan wajah yang berdebu. Nah, ini undangan Allah buat kita semua. Jadi salah kalau ada orang udah kaya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, gelang sampai di ketek. Saking kaya-kayanya deposito, nolnya banyak. Ibu kok belum berangkat haji juga? Belum ada panggilan. Salah. Bukan belum ada panggilan, tapi B-O-L-O-T. Panggilan dari dulu sudah ada. Tuh. Dipanggil oleh Allah dari dulu. Cuman apa kata Allah? Bekal yang harus dibawa. Wa'tajawwadu pa'inna khairzadi taqwa wa'taquniyya'udil alba. Datanglah kalian berkunjung ke rumahku dengan berbekal. Sebaik-baik bekal adalah taqwa. Bertakwalah kepadaku. Wai orang yang berakal. Nah, kita ngaji di al-itihad ini. Niat dari pengurus al-itihad DKM-nya. Biar kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Apa sih yang namanya taqwa? Taqwa ini menurut arti bahasa taqwa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya. Dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat divinisi taqwa mengerjakan segala perintah Allah menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu taqwa. Ini yang dibawa kalau mau ke Mekah. Sementara taqwa menurut sari'at agama, Taqwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, kehilasan, persamaan manusia, dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Makanya kalau kita pengen jadi orang taqwa, banyak belajar semuanya pakai ilmu. Jangankan umroh, jangankan haji, sholat, segala macam nyambel aja pakai ilmu. Bener gak? Ngaroni nasi pakai ilmu gak? Kalau beras perak, cainah sakil. Tetepnya muruluk. Karena berasnya perak, itu berasnya si Abdel, orang Padang. Yang muruluknya. Kalau beras orang Ciamismah, sakil. Nah, bulan. Beda. Pakai ilmu. Nyair asem pakai ilmu. Apalagi ibadah. Bu, sekarang. Saya ambil hikmah dari Islam. Anda tahu dalam sejarah, Rasulullah SAW diberangkatkan dari masjid haram. Sampai detik ini renovasi belum selesai. Dan sekarang masuk ke haramku, muter dulu. Ke pintu delapan tujuh. Kalau dulu kan naik ke roda, tinggal naik doang. Sekarang enggak. Banyak ditutup, ditutup, ditutup. Renovasi belum selesai. Dari sini. Pada pendek ceritanya, Rasulullah ini dibersihkan hatinya, diperintahkan wudu. Oleh Jibril. Dituntun berwudu. Ini wudu yang pertama beliau lakukan. Apa hikmahnya? Kita yang mengaku umat Islam. Yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, dimulai dengan kebersihan. Jelas bu? Saya masuk ke Al-Ithihad dari awal kemarin senang bersih. Banyak masjid musola. Bagus. Begitu masuk kamar mani. Gusti. Cijai banget. Beneran. Ya. Garudu. Beneran. Contoh. Ibu ngaji nih. Muludan. Insur Mi'raj. Tabdiq Akbar. Tahun Baruan. Biasanya. Biasanya. Jangan nagih sama Bu Susi. Suka dikasih kue. Tah. Dimakan. Dikasih minum. Diminum. Sampahnya masukin tas. Buang di luar. Yang aneh mudan dan keren. Alis sampai kayak setang air eking. Sampah bekas lumakan. Ditaruh di mana otak anda. Saya tahu tidak pernah nyindir. Emang hee. Mikir. Makanya. Tadi dikatakan oleh Allah. Bagi orang yang berpikir. Kita berpikir. Coba. Aneh buat saya madak. Dadan keren. Maka bedak. Maka dipenset. Baju mahal. Tas keren. Sampah ditinggal. La ilaha illallah. Padahal dari sini pelajaran yang Allah berikan. Dimulai semua hidup kita dengan kebersihan. Inna Allah yuhibu tawabina wa yuhibul mutatuhin. Allah menyukai orang taubat. Allah menyukai orang yang suci. Suci badan. Pakaian. Dan tempat terinagis. Ini memulai hidup. Kenapa aturan agama begitu? Kebersihan badan. Pakaian. Dan tempat tinggal. Berpengaruh. Dengan pergaulan. Contoh. Saya diundang ke suatu tempat. Duduk. Ngariung. Yang sebelah. Bau ketek. Bau baju. Gue enak banget. Saya udah nahan nafas. Walaupun orang kampung kan gue punya hidung. Akhirnya saya pura-pura. Maaf ah bu. Mau duduk ke sebelah sana. Padahal menghidari dia. Eh dia ngintil. Ngikutin. Parah. Maaf. Ini pelajaran. Saya tidak bercanda. Saya bisa muntah bu. DJ banget gue mah. Contoh. Puntan. Nih disuguhin tamu. Kan kayak tadi tuh. Salawatan. Segala. Di antaranya ada ibu camat. Kan ada suguhan tahu. Dia makan tahu. Tahu sumedang bu. Dia ngajak ngobrol. Begitu nengok. Digong tahunya nyangkut. Eh. Gue gak berani nengok. Nunduk. Gak. Kayaknya ketelen sama gue. Gak. Bu. Makanya Islam mengajarkan. Laula an asyukka ala ummati. La martuhun bisi wagi inda kuli sholat. Kalau tidak memberatkan bagi umatku. Aku perintahkan umatku. Gosok gigi. Tiap sholat. Bu. Sholat. Berapa kali. Ibu. Gosok gigi. Berapa kali. Heh nyengir lupa deh. Hehehe. 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 Tadi ibu pagi sarapan nasi uduk sama sumur jeng. Lupa gak gosok gigi. Duduk di al itihad. Pagelek-gelek. Berdesakan. Ngomongnya mah gak banyak. Hari mukti bilang. Hanya satu kata. Hah. Gue jamin sebelah ibu pingsan. Bener gak bu? Mulai dengan kebersihan. Berangkatlah rombongan kecil ini. Jibril. Mikail. Nabi Muhammad. S.A.W. Naik buruk. Mampir di Yatsrib. Dulu namanya Yatsrib. Sekarang namanya Bedinah. Sholat dua rakaat. Hikmahnya apa? Apa? Unten. Kan. Dua tahun kemudian. Beliau hijrah ke Medinah. Hikmah yang kita ambil. Kalau kita mau pindah kampung ke suatu tempat. Jangan langsung berendong petong. Bawa kasur. Bawa ember. Bawa kompor. Tapi survei dulu. Kira-kira betah gak di tempat baru? Ada masjid gak? Ada taklim gak? Tetangganya baik-baik gak? Ada pengajian enggak? Ada madrasah enggak? Sukatawuran enggak? Surpai dulu. Tuh hikmahnya. Bukan hanya tahu sejarah. Berangkat lagi. Rombongan kecil. Mampir di Bukit Tursina. Saya tanya anda. Tempat apakah Bukit Tursina? Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Bu. Apa hikmah yang kita ambil? Saya ambil hikmahnya aja. Kalau sejarah anda sudah di luar kepala. Karena. Nabi Muhammad SAW diisrami rajikan oleh Allah SWT. Ketika dia terkena musibah. Istrinya Siti Hadijah yang sangat menyayangi menjaga dia. Meninggal. Tiga bulan kemudian. Pamannya Abu Talib yang sangat masayang. Meninggal. Sedih yang bertubi-tubi. Kenapa mampir di Bukit Tursina? Tempat Nabi Musa merima wahyu dari Allah SWT. Karena Nabi Musa musibahnya bukan sudah gede. Dari bayi. Anda bayangkan. Lahir. Ketika Pir'aun membuat undang-undang. Kalau lahir anak laki-laki. Dari Bani Israel wajib dibunuh. Anda bayangkan. Lahir dia ibunya sudah was-was. Harus dibunuh anak saya. Dapat perintah dari Allah. Hanyutkan Bu anakmu di sungai Nil. Taruh di peti. Diawasi oleh anaknya. Pelajaran yang diambil dari sini. Hikmahnya. Hidup. Jangan merasa gue gitu loh. Paling susah. Jelas Bu? Kan suka ada orang bilang. Ya Allah Bu. Musibah saya bertubi-tubi. Ini belum selesai musibah lagi. Ini belum selesai musibah lagi. Berat banget gak kaya orang-orang. Ada yang pernah ngomong begitu. Pelajaran yang diambil. Dari peristibah Israel mi'irat. Kenapa beliau solat dibeki terus. Sina Allah mengajarkan Muhammad. Jangan sedih dengan musibah ini. Lihat Musa. Musibahnya semenjak bayi. Diambil sama Siti Asiyah. Mau diangkat anak. Masya Allah. Luar biasa. Pelajaran lagi. Apa pelajarannya? Ibu kandung Nabi Musa. Siapa diantara anda yang punya anak? Ngecung. Sayang gak anda sama anak anda. Apapun dibelain. Dia rela. Anaknya dihanyutkan di sungai Nil atas pinta Allah. Artinya seorang ibu rela berkorban apapun. Demi masa depan anak-anak. Tapi sebelum dimasukin di peti. Kata Allah susukan dulu anakmu sampai kenyang. Sampai tertidur. Sudah tertidur. Baru dimasukin di peti. Dihanyutkan. Nah. Ketika usia 3 atau 4 bulan sejarah mengabarkan. Piraun ngegendong anak angkatnya. Jenggotnya ditarik. Dia terkejut. Kaget. Jangan-jangan ini yang dalam mimpi. Yang akan diangkat jadi seorang rosul. Yang akan membunuh saya. Membunuh karakter saya. Melawan saya. Berunding. Dengan koncok-koncoknya. Mereka rapat. Keputusan. Kata mereka. Kita uji bayi ini. Kalau bayi ini pinter. Dia calon rosul. Kita bunuh. Kalau bayi ini bodoh. Bukan calon rosul. Biarin dirawat. Amat Tuhan. Pir'aun. Pendek cerita. Dibawa sebuah nampan. Isinya. Ada mainan anak-anak. Ada. Arang. Yang nyala. Barak api. Ketika tangan mungil musa akan ngambil mainan. Dipegang tangannya oleh Jibril. Dipindahkan ke barak api. Dipegang. Dimasukkan ke mulutnya. Nah. Kata mereka. Bayi ini bodoh. Yang diambil. Yang diambil areng. Yang nyala. Dimasukkan ke mulutnya. Ini. Pelajaran yang kita ambil. Ketika tangan tadi akan ngambil mainan. Allah perintahkan Jibril. Memindahkan tangan musa ke barak api. Apa hikmah yang kita ambil. Kita ngelecehin musuh boleh. Menlipuk musuh diperintahkan. Mengecoh musuh diperbolehkan. Tidak berdosa. Demi kemenangan. Jelas dulu. Nah. Akhirnya dirawat. Yaitu musa. Masya Allah. Kita mundur sedikit. Ketika Siti Asia. Merawat musa. Dia bingung. Siapa yang menyusukannya. Dibikinlah sayembara. Siapa yang menyusukannya. Dengan kurut irudat Allah. Tiap ada ibu-ibu ngasongin susunya. Musa nolak. Musa nolak. 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 Supaya membuktikan. Ketika ibu kandungnya. Berusaha menyusukan musa. Langsung menyusuk. Sampai kenyang. Sampai tertidur. Kenapa? Makanya sebelum berangkat. Allah bilang susukan. Sampai kenyang. Sampai tertidur. Pelajaran yang kita ambil. Bahwa. Pak inna. Ma'al. Ustri. Yusro. Sedih. Ibunya musa. Tapi nanti ada kebahagiaan. Ketemu lagi. Kamu yang menyusukan. Pir'aun gak tahu. Kalau itu ibu kandungnya musa. Pelajaran lagi itu yang kita ambil. Bu. Dari bayi berkali-kali musibah musibah musibah. Udah gede. Udah dewasa. Dia dapat wahyu dari Allah. Di bukitur. Sina. Diangkat jadi seorang nabi. Seorang rasul. Dia ngajak ibu angkatnya Siti Asiyah. Mau beriman. Yang lain mau beriman. Ayah angkatnya Pir'aun. Dengan kru-kru yang lain. Banyak juga yang tidak beriman. Bahkan akan dibunuh. Nah. Disini pelajaran. Hidup jangan merasa gue paling susah. Siapapun manusia di alam dunia. Suatu saat di uji oleh Allah. Anda buka Al-Anbiya 35. Al-Anbiya 35. Mangak. Yang agak belakang C. Sok. Yang udah ketemu. Sok baca. Mangak. Al-Anbiya 35. Sok Mangak. Ayo mana. Sok. Sok. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup pasti diberikan ujian yang buruk. Yang baik kepada kami kan kembali. Ibu. Kalau saya tanya. Siapa di antara anda yang tidak pernah kena musibah. Kalau ada yang ngacung pasti bohong. Allah mengatakan. Semua manusia hidup suatu saat kena musibah. Musibah kata Allah dua macam. Yang pertama musibah buruk. Yang kedua musibah baik. Contoh. Corona. Suami di PHK. Karena pabriknya bangkrut gara-gara Corona. Mertua bengek masuk rumah sakit. Anak yang gede belum bayaran. Anak yang kedua pengen dimasukin TK. Duitnya gak ada. Si bontot yang nomor tiga. Korengan gak sembuh-sembuh. Musibah apa bukan. Buruk apa baik. Titik. Dua. Kata Allah ada musibah baik. Punya suami ganteng. Bini cantik. Jabatan naik. Gaji gede. Kehormatan banyak. Kekuasaan luas. Deposito banyak. Masalah. Ini musibah. Tapi yang baik. Cuman dalam tanda kutip. Kebanyakan manusia. Dikasih musibah yang baik. Jarang yang lulus. Dikasih musibah yang buruk. Banyak yang lulus. Ibu. Kalau dikasih musibah. Mu yang baik. Mu yang buruk. Gak mau dikasih. Semua kena musibah. Anda buka. Al-Baqarah 155-156. Sok. 155-156. Sudah ketemu bu. Yang di depan ini belum ada nih. Bangunaburat Kabujur. Ini nih. Sok. Mangat. Bumai di belakang. Mangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabirrahim. 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 musibah olu inna lillahi wa inna hebat jamah bususi sudah apa roji unyan doang hehehe hehehe sebuah manusia suatu saat diberikan sedikit rasa takut takut gak punya makanan takut gak punya buah-buahan takut sakit, takut mati berikan kabar gembira sama orang sobar, siapa dia tiap ada musibah dia beristirahat, saya berasal dari Allah dan kembali kepada kata Allah musibah diberikan dari orang-orang terdekat dengan kita sok tingali, tau gak tingali lihat ada keluarga suaminya baik banget bidinya centil ayah ngacung yang centil keluarga lain istrinya baik banget suaminya ganjun gak boleh lihat jidat licin nyosor ayah jadotin ke tiang keluarga lain suami istri bager anak pertama ngelawan ayah anak pertama baik nuka dua pikas sebelum yang kedua baik yang ketiga ngerong-nerong anak yang ketiga baik si bontot ngerujak hati pernah anda makan ngerujak hati sakitnya disini keluarga lain suami istri anak semuanya baik bapak kandung nyebelin ibu kandung nyebelin saudara kandung nyebelin keluarga lain semuanya baik mertua pikas sebelum ada yang punya mertua nyebelin coba tunjuk mana mertua anda kalau anda nunjuk mertua nyebelin saya jamin pulang dari al-itihad lu di PHK jadi mantu mertua baik ipar nyebelin ipar baik menantu minta dijita menantu baik sopir nyebelin pembokat nyebelin kadang tetangga yang nyebelin kadang ekonomi yang nyebelin kadang juga kesehatan yang nyebelin cuman memberikan kabar gembira sama orang sobar toh ini kata Allah jadi hikmah yang kita ambil hidup jangan merasa gue gitu loh paling susah walaupun kita kena musibah tetap bersyukur kepada Allah caranya bagaimana ketika kita kena musibah lihatlah oleh kita musibah yang menimpa orang lain yang lebih berat dari kita maka timbul rasa syukur jelas bu hikmah yang diambil berangkat lagi mereka pergi ke bayatul lahmi kalau orang kristen bilangnya Bethlehem tempat apa bu tempat apa isa lahir isa lahir bu ketika Siti Maryam melahirkan putranya isa orang sekampung meledek dia punya anak gak punya suami punya anak gak ada ayahnya diejek oleh orang sekampung sabar Siti Maryam ini kehendak Allah artinya yang namanya sabar tidak ada habisnya kecuali datangnya kematian anda buka Ali Imran 200 so Ali Imran 200 Ali Imran 200 sudah ada yang dapat siap apa 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 ya ayyuhalladzina amanu nusbiru wassabiru wassabiru warabitu warabitu wat takul watakul hei orang yang beriman bersabar kamu bertahan dengan kesebaranmu siap siaga dengan kesebaranmu bertakwa kepada Allah miscaya kalian biar orang beruntung kata Allah sabar tidak boleh habis modalnya apa iman dan takwa orang yang sabar dijamin orang yang beruntung makanya Siti Mariam dihina oleh orang sekampung sekeliling-keling dia sabar ini kehendak Allah ditanya oleh mereka kok gak punya bapak gak punya suami punya anak siapa bapaknya biasalah orang tukang ngomong segala macam diomong Masya Allah kata Siti Mariam tanya aja sama bayinya rame mereka nanya hei bayi siapa ayahmu apa kata bayi ini bisa menjawab anak Abdullah saya hambanya Allah cuma berisik salah dengar mereka kira anak Abdullah saya anaknya hikmah yang kita ambil apa pelajaran yang kita ambil bahwa kalau ada para ustadz ustadzah yang ngomong jangan ngobrol ini ma guru nerangin ngobrol ke kiri hehehe kampol kalau gue ada yang main hp aja kecengar kecengir kecengar kecengir akhirnya yang diterangkan guru gak masuk semuanya jadi salah paham pelajaran yang diambil apalagi pelajaran yang kita ambil nabi isa meninggal 500 tahun kemudian Allah angkat muhammad jadi seorang rasul dia datang kesini hikmahnya apa kalau anda diangkat jadi DKM masjid jadi Pak Lurah Pak Cama Pak RW Pak RT Ketua Talim dan seterusnya jangan langsung gue gitu loh ketua songo hargai senior kita tanpa senior kita kita gak bisa berbuat apa-apa datangi mereka mana program yang lama mana program yang jalan apa yang menyebabkan programnya jalan dananya dari mana rapatnya dimana yang dibahas apa ada gak program yang gagal kenapa gagal kendalanya apa tanyakan kepada senior kita dikitama baru jadi ketua taklim di RT songongnya minta ampun parah siapa elu biasa aja kawwe beneran makanya ambil hikmahnya bukan sejarahnya jelas bu anda lihat lagi berangkatlah mereka kemana minal masjid haram ilal masjid il aqsa bu masjid haram dibangun 40 tahun kemudian maka dibangunlah masjid aqsa jadi 40 tahun beranya dengan masjid haram coba anda kalau pergi ke palestin masya Allah itu diakui oleh tiga agama islam yahudi nasrani makanya di masjid yang aslinya itu gantian yang kita boleh sholat hanya siang doang lohor sama ashar maghrib sama isya kita turun ke bawah di masjid yang baru ke sebelah sononya lagi itu tempatnya orang-orang yahudi bu tembok ratapan sebelah atasnya ada tempat-tempat duduk mereka ada teko pakein rantai mereka duduk jalan ke tembok ratapan dari tembok ratapan pada nangis ada lubang yang ke masjid sana silahkan ibu berangkat lihat sejarah-sejarah disana masjid ini jadi masjid akso masjid yang kedua yang ada di muka bumi bedanya 40 tahun dari sini rasulullah sholat dengan dengan para malaikat dengan ruh para nabi nah nabi muhammad yang menjadi imam apa pelajaran yang kita ambil bahwa muhammad adalah ruh yang pertama yang diciptakan oleh Allah di alam dunia tapi manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nabi adam ruh yang pertama ruh nabi muhammad inilah sebabnya Allah ciptakan alam dunia dan seisinya sejarah mengatakan waktu nabi adam menikah dengan sitihawak maskawinya muhammad rossulullah sampai nabi adam bertanya siapa muhammad jadi kalau manusia pertama nabi adam ruh yang pertama yang diciptakan oleh Allah ruh nabi muhammad ini isro miraj itu naik kalau ibu turun dari masih di palestin ke bawah itu ada batu disitu awal beliau miraj naik lapisan langit 1 2 3 4 5 6 7 ke arah sinyalah masya Allah attahiyatul mubarakatuh salawat taibatul ya Allah segala kehormatan hanya untuk mu ya Allah segala kebaikan hanya untuk mu ya Allah assalamualaika ayyuhan nabi barahmatullahi wabarakatuh keselamatan hanya untuk mu muhammad rahmat dan kebarcahanku apa jawab nabi muhammad assalamualaika wa'ala ibadillahi solihin keselamatan untuk kami semua ya Allah termasuk hamabu yang soleh apa hikmah yang kita ambil kalau kita punya kesenangan kalau kita punya kebahagiaan kalau kita punya rejeki jangan dimakan sendiri bagi dengan orang lain jangan rakus jangan serakah siapa yang harus pertama kita bagi anda buka al-baqoroh 215 sok al-baqoroh 215 susi al-baqoroh sok mana ayat a'udzubillah minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka mada yunfiqun kulma anfaktu min khairin palilwalidaini wal-aqrabin wal-aqrabin wal-yatama wal-masakini wabni sabil wa ma taf'alu min khairin fa'innallah apakah yang paling baik kata Allah diberikan kepada orang tua yang nyari duit bu sebagai menantu anda berapa duit kasih duit sama mertua tiap bulan jawab berapa hei mantu kedengeran saya nanya sebagai nenek berapa duit kah kalian para mantu ngasih duit sama mertua tiap bulan jawab di kita banyak yang aneh itu bini bolak bolak balik ke salon biar pipinya glowing puluhan jeti mertuanya bengek gak dibawa ke dokter ayah ayah nuk hati-hati di kita kadang-kadang jadi bini kalau laki lo gak sidit sama emaknya monyong ayah hei bapak-bapak kalau punya istri koret sama ibu kalian ganti tuker tambah ngapain punya bini koret sama emak lo hei para mantu kalian sadar suami kalian tidak keluar dari belahan batu kedengeran ada emaknya nih yang ngamil beranak netekin nyebokin ngajakin ngomong ngajarin jalan rela tidak mengenakan pakaian keren yang penting anak cowok gue keren rela ngapakai perhiasan yang penting anak gue sarjana sarjana kerja dikawirin amal lupanya mantu pikirin emaknya tau tuh bukan sejarah yang diketahui hikmahnya jelas bu selalu berbagi kata Allah terutama orang tua yang nyari duit keluarga dekatnya kakaknya adeknya bibinya wanya pak dek pak lek pak lek lu nah gitu so yang selama ini koret sama mertua silahkan pulang dari al itihad langsung transfer duit ke rekening mertua jangan surak kata nenek-nenek terus mah terus mah gitu girang nenek-nenek ada yang menyadarkan menantunya bu ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala solat nah ini bedanya yang namanya ibadah yang lain cukup Allah perintahkan dengan ayat contoh contoh kuasa Allah hanya berfirman ya ayuhandadina aman kutiba alaikum dan seterusnya ketika Allah perintahkan jakat Allah hanya berfirman beda diperintahkan solat tidak cukup dengan ayat tapi rosumnya langsung diundang ke arah Allah artinya betapa istiwewanya ibadah solat makanya dikatakan as-salatu imaduddin paman akumaha pakod akumaddin waman tarukaha pakod hadamaddin solat diamnya agama siapa yang mengerjakan solat kokoh kuatlah agama siapa yang meninggalkan solat roboh agama rasul pun bersadda ketika seorang hamba meninggal dunia yang pertama dinilai oleh Allah solat yang pertama dinilai oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat solat kalau solatnya baik amalan yang lain dinilai kalau solatnya tidak baik amalan yang lain tidak dinilai solat apalagi keistimewaan solat rasul bersadda solat itu bisa menghapuskan dosa kita diibaratkan di rumah kalian di depannya ada sungai yang mengalir airnya jernih kalian mandi sehari semalam lima kali masih adakah kotoran yang nempel di tubuh kalian tidak ada makanya dari solat lima waktu ke solat lima waktu menghapuskan dosa kita jangan Allahumma lantas jalan Allahumma antas salam apalagi istimewanya solat bu saking istimewanya solat apapun yang terjadi solat wajib dikerjakan beda dengan ibadah halam kalau haji walillahi walillahi ala nasihi julbaiti manista toa istat toa yang mampu yang sanggup yang kuasa artinya yang tidak mampu tidak haji tidak dosa siapa yang harus jakat kalau nisab kudmin amalhin sodakotan tutah ilhum watu jakihin biha ambillah jakat dari orang kaya untuk membersihkan hati orang kaya biar tidak sombong membersihkan harta mereka biar bersih kalau tidak nisab tidak wajib jakat jelas siapa yang wajib puasa yang kuasa kalau anda tidak puasa tidak sanggup puasa boleh buka sakit parah tak bisa puasa buka diganti di hari yang lain perjalanan jauh sanggup puasa buka diganti di hari yang lain ini orang letoy tidak berdaya tidak punya kekuatan dia buka tidak usah puasa sampai mati letoy solat beda bu kapanpun dimanapun kondisi bagaimanapun tetap wajib solat kalau sanggup berdiri solat berdiri berdiri tidak sanggup duduk di korsi boleh di karpete duduk tidak sanggup berbaring cukup dengan kode kedipan mata tiduran mata tidak pakai hati pakai hati tidak bisa disolat saking wajibnya solat aneh tapi nyata surpay membuktikan banyak orang yang mengaku beragama islam tidak solat masih lalai dengan solat ada orang yang sibuk kerja di kantor rapat lagi meeting lagi solat ada orang yang sibuk olahraga latihan 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 lombaknya belum apa enggak solat ada yang bolak balik di mall di tanah abang balanja kagak solat peduli mall manapun ada musolat ada mukena apalagi baju kayak begini ada yang jalan-jalan keragunan ke taman mini keancol ngider-ngider liburan amanat cucunya kagak solat ada enggak surpay membuktikan kemana pikirannya itu orang lalai dengan solat kenapa dia tidak merasakan nikmatnya solat makanya bu yuk kita yang tahu kewajiban solat merupakan kewajiban kita kita yang tahu yang pertama dinilai oleh Allah pada hari kiamat solat kita maka jangan meninggalkan solat baik bapak ikhbarin sekalian kelamaan saya ngomong ibu bosen ngeliatin saya ini ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai manusia pasti saya banyak melakukan kesalahan pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama saya ini orang kampung ngomongnya asal goblek tidak bisa lemah-lembut tidak bisa halus karena saya bukan makhluk halus haturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati